Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat sore. Ini sedang ada pengerjaan, pematokan untuk pembangunan tower baru di desa berlokasi di belakang pustu, desa Neleblolong, arah ke gereja Peruki Santa Bernadette Sobiros Pukaona. Tower baru ini ketinggiannya akan mencapai kurang lebih 50 meter, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sehingga besar harapan kita, desa-desa sekitar seperti Lama Bayung, yang mengalami kesulitan dengan sinyal, Lama Lakembawa, Nobo Gayak, kiranya bisa mendapat bantuan dari tower baru ini yang memiliki ketinggian 50 meter, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Untuk sementara tower lama di desa Neleblolong masih akan dipakai, dan rencana pembangunan tower baru ini, ini perangkat untuk pembangunan tower baru sudah ada semua di lokasi, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dan sore ini pematokan dan pengerjaan kurang lebih sebelum akhir bulan Juni, tower ini sudah siap. Sehingga desa-desa sekitar seperti Nobo Gayak, Lama Lakembawa yang selama ini kurang mendapat sinyal, akan mendapat kebanjiran sinyal. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akan posting progres pengerjaan tower ini. Sebelum akhir Juni, diperkirakan sebelum akhir Juni, pekerjaan tower ini sudah selesai. Sehingga orang Nobo bisa menikmati sinyal. Dari tower yang baru ini. Rencananya akan ada selain Telkomsel, tapi juga Indosat, juga akan numpang di tower ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ini perangkat untuk tower baru. Sudah siap semua di sini, Bapak Ibu. Dan tower baru ini, kekuatan sinyalnya sudah 5G, 4G, 5G. dan akan menjangkau desa-desa sekitar di Peruki Santa Bernadette Sobiraus Bukona. Khususnya Nobo Gaya Kelamala Kebawa, Lama Bayung, tentu juga Harubala, Dari akan menikmati kebanjiran sinyal 4G dan 5G, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jangan lupa like dan subscribe.